Presiden Prabowo Subianto tetap mengikuti rapat soal korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada Selasa 12 November 2024. Prabowo ikut rapat tersebut di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Washington DC, Amerika Serikat. Dalam rapat tersebut bersifat tertutup melalui video konferensi bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo meminta diberikan update terkait keadaan bencana di Lewatobi. Lalu, Kepala BNPB Legend Tennis Suharyanto mengatakan, tim gabungan telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama pada 3 November. Suharyanto menjelaskan, sudah ada sekitar 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu, Menko PMK Pratikno melaporkan kepada Prabowo bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan bencana dukungan rehabilitasi, pembangunan rumah, hingga pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Lebih lanjut, Prabowo meminta supaya jajarannya bekerja secara serius dan kompak dalam menangani bencana alam. Pemerintah pusat kata Pratikno diminta oleh Prabowo untuk hadir langsung membantu dan melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!